Sikap Ngadiman Bin Madsafar jamaah yang berkasih Solo 02 ini patut dicontoh bagi para jamaah lainnya, khususnya bagi mereka yang memiliki risiko tinggi. Ngadiman tak ingin memaksakan ibadah arbain di masjid kebawi karena kondisinya tak memungkinkan. Ngadiman sadar dengan kondisi fisiknya yang risiko tinggi, dia tidak memaksakan diri berangkat ibadah ke masjid kebawi untuk ibadah arbain. Ngadiman memiliki rehat penyakit hipertensi dan diabetes melitus. Ngadiman tahu bahwa wajib haji itu dimakasat arah pamus dalifa dan dina. Untuk itu dia tidak memaksakan mengajar ibadah sunnah, takut wajib hajinya tidak bisa dilakukan karena kewalahan. Dr. Susi Wirawati, tim dokter fisikasi yang mau memeriksa kesehatan Ngadiman mengaku senang mendengar apa yang disampaikannya. Apa yang telah dilakukan Ngadiman ini patut diapresiasi karena bisa menjadi contoh bagi Jamaliannya untuk tidak memaksakan bersiarah jika kondisi sudah lelah. Yang baik, yang mungkin harus dijalankan oleh Bapak dan Ibu Jamaah Haji Indonesia, jadi harus tetap memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi jika dirasakan terlalu capek dan tidak mampu untuk merasakan ibadah, sebaiknya istirahat. Kemudian jangan lupa minum, jangan lupa, jangan menunggu haus. Dari Bandina, Ali Yusuf, Rokorgan. Sampai jumpa di video selanjutnya.